Untuk Ikhwanul Muslimin, ini di backing oleh Turki dan mereka di Turki itu sejak awal, sejak 2011 itu membentuk sebuah gerakan yang akhirnya pada tahun 2012 itu resmi disebut Free Syrian Army. Jadi membentuk organisasi payung milisi bersenjata yang di bawahnya ada puluhan ratusan milisi lainnya dengan berbagai nama. Tapi payungnya sama, Free Syrian Army. Nah Free Syrian Army ini punya bendera khusus yang berbeda dengan bendera Suriah. Nah sekarang apa hubungannya dengan ACT? ACT sejak awal penggalangan dana untuk Suriah, itu narasinya adalah satu, narasinya menyatakan bahwa di Suriah adalah konflik antara Sunni dan Syiah. Pemerintahnya Syiah membantai rakyat yang Sunni. Narasinya itu. Dan kemudian mereka mengibarkan bendera Free Syrian Army. Oke jadi dari sini kita, saya langsung bisa melihat ini ada keterikatan ideologis di sini. Kan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya pertanyaannya kemana dana ACT itu diserahkan? Kan gitu ya? Kepada rakyat sipil yang ada di wilayah yang dikontrol pemerintah gitu kan? Atau kepada orang-orang yang dikontrol atau wilayahnya itu dikontrol oleh kelompok pemberontang ini.